Pemerintah Kabupaten Ngawi berencana membangun depo arsip dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Rencana pembangunan sendiri dilakukan secara bertahap atau multi-years. Diperkirakan butuh anggaran sekitar 3,6 miliar rupiah. Kondisi ruang atau depo arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Ngawi saat ini dinilai masih belum memenuhi standar penyimpanan kearsipan. Bahkan keberadaan depo arsip yang berada di ruang bidang pengelolaan arsip hanya ada beberapa tumpukan arsip dari OPD. Satu lagi berada di ruangan rekord center yang juga hanya memiliki ukuran sangat kecil. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Ngawi Kartika Wari Pinileh menjelaskan, Untuk tahap rencana pembangunan depo arsip di bekas kantor bawah selu masih tahap penghitungan apresial dari kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKN El Madiun. Untuk kebutuhan anggaran secara total sekitar 3,6 miliar rupiah. Tahap awal di tahun ini nanti bangunan fisik sekitar 2,1 miliar rupiah dan selanjutnya untuk lab, arsip, mesin skener dan penunjang lainnya dialokasikan sekitar 1,5 miliar rupiah di tahun 2023. Terkenjala itu bangunan lamanya belum di lelang. Jadi kami masih menunggu lelang. Dari KPKN El? Ya, lelang KPKN El, sudah di appraisal, nunggu lelangnya. Kalau kebutuhannya sampai berapa bu, kebutuhan anggaran pembangunan depo arsip nanti? Itu hanya, itu 2M, jadi itu nanti multi-years. Ini 2M belum jadi nanti. Oh, 2M itu masih belum? Belum. Di tahap awal 2M, terus tahap selanjutnya sekitar berapa? Kalau jadi 3 koma. Oh, totalnya 3 koma ya dibutuhkan. Untuk konsep sendiri seperti apa tuh untuk depo arsip nanti? Ya, depo arsip kan ada sesuai peraturannya Kepala Amri. Artinya ruangannya harus kering, seperti itu. Jadi nanti pakai apa sistem kelembaban udaranya, seperti apa. Seperti itu. Untuk bangunan 3 sekian itu hanya untuk bangunannya saja atau termasuk nanti serpas di dalamnya? Bangunannya sama laboratorium kearsipannya. Laboratorium kearsipannya itu ya jadi rak-rak arsip itu tempat menyimpan berkas, kemudian roll OPEC seperti itu. Kemudian mesin-mesin scanner yang bagus untuk alih media arsip. Nanti akan diproses digitalisasi gitu dengan adanya? Ya, proses alih media. Ya, nanti. Kalau sempurna sudah jadi. Jadi ini kita baru mengawali gedung. Yang penting nanti kan apa daftar arsip statisnya sebagai kasanak budaya bangsa, budaya ngawi itu ada. Sementara itu arsip sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni arsip dinamis dan arsip statis. Peran dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selain sebagai OPD unit pencipta kearsipan, juga sebagai lembaga yang berperan menyimpan arsip statis yang memuat kasanah budaya memori bangsa yang nantinya disimpan pada depo arsip. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Terima kasih.